Hai sahabat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Keledai Pemalas Pada musim panas, tampak seekor keledai berjalan di gunung. Keledai itu membawa beberapa karung garam di punggungnya. Karung itu sangat berat, sementara matahari bersinar dengan panas. Panas sekali, aku tak berpikir, aku bisa berjalan lagi, kata keledai itu. Di depan terlihat seperti sungai. Ah, ada sungai, sebaiknya aku istirahat dulu. Tanpa pikir panjang, si keledai pun menceburkan dirinya ke sungai. Alhasil, ia pun terpleset. Dia mencoba berdiri kembali, tapi tak berhasil. Ia masih berusaha untuk berdiri. Tetapi ada yang aneh, dia merasa beban di punggungnya semakin ringan. Akhirnya, keledai itu bisa berdiri lagi. Ya ampun, garamku larut. Tuhan itu berkata dengan marah. Maaf, garamnya larut di air ya? Kata keledai itu. Berapa hari kemudian, keledai mendapat tugas lain untuk membawa garam. Seperti biasa, dia harus berjalan melewati gunung. Sebentar lagi akan ada sungai di depan. Saat keledai melintasi sungai, ia sengaja menjatuhkan dirinya kembali. Tentu saja, garam yang ada di punggungnya langsung larut dalam air. Ah, ringan sekali, kata keledai itu. Mengetahui keledai menjatuhkan dirinya dengan sengaja, tuannya menjadi marah. Dasar, keledai pemalas, tuannya berkata dengan marah. Kesokan harinya, keledai mendapat pekerjaan membawa kapas. Sama seperti sebelumnya, dia berjalan bersama tuannya melalui gunungan yang dilaluinya kemarin. Sampainya mereka di sungai, keledai pemalas itu kembali sengaja menjatuhkan dirinya ke sungai. Tetapi kapas yang dapat menyerap air membuat muatannya menjadi lebih seberat batu. Mau tak mau, keledai pemalas itu harus terus berjalan dengan beban yang amat berat. Keledai berjalan pelan dan lemas di bawah terik matahari sampai tujuan. Terima kasih telah menonton!